Intro Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Hmm, kayaknya udah cukup lama juga ya Mimin gak upload video baru? Maaf untuk hal itu Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Mimin akan kembali mengajak kalian untuk menyimak sebuah alur cerita Dari drama Korea yang berjudul My Strange Hero Sebelumnya, Mimin udah pernah bahas episode 1 dan 2-nya beberapa waktu yang lalu Kalau kalian belum lihat episode sebelumnya, silahkan dilihat dahulu ya Oke, sekarang gak usah banyak basa-basi lagi Mari kita simak narasi berikut ini Setelah di episode sebelumnya, Son Sujung akhirnya terjatuh ke dalam sungai Akibat berusaha menyelamatkan muridnya Akhirnya Kang Bok Su yang kebetulan ada di tepi sungai Menjelamatkannya tanpa mereka ketahui Kang Bok Su pun segera membawa Song Su Jun ke tepi sungai Dan Kang Bok Su seketika mendapat tepuk tangan dari para warga yang berada di sekitar sungai tersebut Sementara Song Su Jun yang tak sadarkan diri akibat terjatuh ke dalam sungai pun Tak sadar kalau yang telah menolongnya adalah Kang Bok Su Pria yang dulu pernah singgah di hatinya Sementara Kang Bok Su yang baru sadar kalau wanita yang baru saja ia selamatkan itu adalah Song Su Jun pun Jadi sangat kaget Dan seketika teringat sedikit kisah masa lalunya yang sepertinya tidak berjalan dengan baik Mengetahui ternyata gadis yang Kang Bok Su tolong adalah Song Su Jun Bok Su pun terdiam seketika Kemudian ambulan pun datang dan membawa Song Su Jun ke rumah sakit Sementara Kang Bok Su yang masih sangat khawatir kepada keadaan Song Su Jun pun Ikut menemani sampai di rumah sakit Di rumah sakit murid Song Su Jun yang bernama Yong Min pun bertanya kepada Kang Bok Su Apakah dia kenal dengan gurunya tersebut Karena sampai saat ini Kang Bok Su masih berada di rumah sakit Mendengar perkataan Yong Min Kang Bok Su pun baru sadar ternyata Song Su Jun kini telah benar-benar menjadi seorang guru Kemudian Kang Bok Su pun tidak berbicara banyak dan hanya memberi Yong Min sebuah kartu nama Sesaat sebelum pergi Rupanya para wartawan sudah banyak menghadang Kang Bok Su dan Yong Min untuk dimintai keterangan Akan tetapi beruntung susur perawat segera menghalangi mereka Di ruang rawat Song Su Jun kini mulai sadarkan diri Di tengah penglihatannya yang masih kabur Song Su Jun kembali melihat sosok seorang Kang Bok Su Sebelum akhirnya dia benar-benar sadar kalau orang yang ada di depannya adalah Yong Min Setelah tersadar Song Su Jun pun segera kembali ke toilet Dan berusaha memperbaiki teleponnya akibat tercembur ke air tadi Setelah itu Song Su Jun kembali berusaha menelpon guru yang telah menipu dirinya Namun hal itu sia-sia dan membuat Song Su Jun kesal dan berteriak Hal itu rupanya didengar oleh Kang Bok Su yang berada di luar toilet Dan membuat Kang Bok Su tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Song Su Jun Sekembalinya dari toilet Song Su Jun yang lapar pun pergi ke kantin Namun disana ia melihat sebuah berita yang menayangkan kejadian dirinya tenggelam di sungai tadi siang Dan yang membuat dirinya lebih kaget adalah rupanya orang yang telah menolong dirinya adalah benar-benar Kang Bok Su Melihat hal itu Song Su Jun pun seakan percaya tidak percaya Sementara itu Kang Bok Su yang kini berada di halte bus Jadi termenung mengingat perkataan Song Su Jun di toilet barusan Kang Bok Su merasa sedih karena Song Su Jun kini sedang terhimpit masalah Song Su Jun sendiri kini terlihat sangat bingung setelah melihat berita tersebut Dan dia jadi sedikit teringat masa lalu yang sepertinya menjadi awal perpisahannya dengan Kang Bok Su Di tempat lain tampak seorang pria di sebuah bandara yang sepertinya baru saja pulang dari suatu tempat Disana ia melihat berita tentang Kang Bok Su yang telah menyelamatkan Song Su Jun Sepertinya pria tersebut mengenal Bok Su dan Song Su Jun Nah siapakah dia? Kita lanjut dulu Keesokan harinya di sekolah Yong Min yang sebelumnya sempat mencoba bunuh diri Dan akhirnya bisa diselamatkan oleh Song Su Jun pun jadi berita heboh Sedangkan Song Su Jun sendiri pun jadi dilulukan oleh siswa satu sekolahan Karena aksi heroiknya menolong Yong Min Di sisi lain saat kembali ke kelasnya Yong Min malah mendapatkan sikap yang dingin dari teman-teman sekelasnya Bahkan mengancam Yong Min karena sudah membuat gaduh seluruh sekolah Di luar sekolah kini SMA Sol Song mendapat begitu banyak demonstrasi Akibat sistem pendidikan yang dirasa sangat buruk Yang menyebabkan murid nekat ingin bunuh diri Hal itu rupanya membuat pemilik sekolah menjadi kesal Karena berita tersebut tersebar luas bahkan sampai melibatkan polisi dan dinas pendidikan Di tempat lain Kang Bok Su sedang berada di kantor polisi guna menerima penghargaan sebagai warga pemberani Karena aksinya kemarin Kang Bok Su yang masuk koran ternyata dilihat oleh pemilik sekolah Dan merasa tidak asing dengan wajah Kang Bok Su Para ajudan pun menjelaskan kalau Kang Bok Su dulunya memang siswa di SMA Sol Song Namun ia tidak lulus akibat dikeluarkan karena terlibat permasalahan dengan Seho Berhubung kondisi sekolah semakin rumit Akibat kasus Yong Min yang menyebabkan nama sekolah tercoreng di depan publik Untuk mengatasi hal tersebut Ajudan menyarankan pemilik sekolah untuk meminta Kang Bok Su kembali bersekolah Dan menyelesaikan sekolah yang pernah terputus sebelumnya Hal ini dilakukan untuk memperbaiki citra sekolah yang telah rusak Seketika Seho datang Seho adalah anak dari pemilik sekolah Seho yang mengetahui permasalahan ini pun segera mengatakan Kalau dia bisa membawa Kang Bok Su untuk kembali sekolah di SMA Sol Song Ternyata pria yang kita lihat di bandara tadi adalah Seho Anak pemilik sekolah sekaligus pria yang dulu pernah bermasalah dengan Kang Bok Su Selain itu Seho meminta ibunya untuk segera mengundurkan diri Dari jabatannya di sekolah Dan digantikan oleh Seho untuk meyakinkan publik Kalau sekolah sudah direformasi Ibu Seho pun akhirnya setuju Sementara di rumah Bok Su Bok Su yang sedang bersama keluarganya Sedang merayakan penghargaan yang telah diraihnya Tiba-tiba didatangi oleh mantan gurunya di SMA Sol Song dahulu Pak guru rupanya menyarankan Kang Bok Su Untuk segera menemui Son Su Jung Entah apa itu maksudnya Tapi pak guru juga sedikit mengungkit kisah masa lalu Bok Su di SMA Sol Song Setelah itu Bok Su pun jadi flashback ke masa lalu Kesaat dimana ia masih berada di SMA Saat itu untuk pertama kalinya Bok Su mendapatkan nilai yang cukup meningkat berkat bimbingan belajar dari Son Su Jung Seketika semua kelas pun bersorak gembira karenanya Seusai kelas Son Su Jung mengundang Bok Su ke atap sekolah Di sana Son Su Jung memberikan penghargaan kepada Kang Bok Su karena berhasil meningkatkan nilainya Kang Bok Su pun tentunya sangat senang Terlebih saat Son Su Jung juga menciumnya Mengingat hal itu Kang Bok Su pun jadi sangat sedih Terlebih hingga saat ini rupanya Kang Bok Su masih menyimpan kertas penghargaan Yang dahulu pernah diberikan kepada Kang Bok Su dari Son Su Jung Di titik ini kita masih belum tahu sebenarnya ada masalah apa antara mereka di masa lalu Yang menyebabkan Kang Bok Su harus keluar dari sekolah bro Oke kita lanjut dulu ya Setelah itu Kang Bok Su pun jadi berniat untuk mencari seseorang Keesokan harinya di tempat lain rupanya Son Su Jung sedang mencari rumah guru yang telah menipunya Namun alih-alih bertemu dengan guru tersebut Son Su Jung malah bertemu dengan seorang gadis kecil yang rupanya anak guru tersebut Melihat kondisi anak tersebut yang sepertinya terlantarkan Son Su Jun pun kasihan dan ia membelikan beberapa makanan untuknya Namun ternyata gadis kecil tersebut malah mengembalikan makanan yang diberikan oleh Son Su Jung Di tempat lain Kang Bok Su ternyata sedang berusaha mencari guru yang telah menipu Son Su Jung Karena Kang Bok Su tahu permasalahan Son Su Jung dan ingin membantunya Namun teman Kang Bok Su sempat melarang Bok Su untuk menolong Son Su Jun Karena mengingat bagaimana masa lalunya Tiba-tiba Bok Su didatangi oleh Pak Guru Dan kali ini ternyata Pak Guru meminta Kang Bok Su untuk kembali bersekolah Mendengar hal itu Kang Bok Su pun tentu saja tertawa Karena kini umur Kang Bok Su sudah 27 tahun Tidak hanya itu rupanya hal itu juga didengar oleh ibu Bok Su yang sedang ingin mengantar makanan Ia pun segera menanyakan kenapa Bok Su harus kembali sekolah Pak Guru pun menjelaskan kalau ini demi masa depan Bok Su yang lebih baik Mendengar jawaban tersebut malah membuat ibu Kang Bok Su marah Karena ia menganggap hal itu malah merendahkan Kang Bok Su Seketika ibu Bok Su pun mengusir Pak Guru dari situ Sekembalinya ke sekolah, Pak Guru pun segera ditanya oleh kepala sekolah Apakah dia berhasil membujuk Kang Bok Su untuk kembali ke SMA Sosong Pak Guru pun mengatakan kalau dia belum berhasil Namun kepala sekolah tidak mau tahu dan kembali menyuruh Pak Guru Untuk terus membujuknya Pembicaraan itu rupanya didengar oleh Song Su Jun yang sedang ada di dekat situ Seketika ia pun terkejut mendengar nama Kang Bok Su Di rumah Seho, ibu Seho yang mendengar kalau Pak Guru belum berhasil membujuk Kang Bok Su pun jadi kesal Namun Seho yang mendengar hal itu malah mengajukan diri Untuk dia sendiri yang akan membujuk Kang Bok Su Keesokan harinya, Kang Bok Su yang sedang mengantar makanan restoran ibunya Malah dijebak oleh Seho yang menemuinya Melihat wajah Seho, Kang Bok Su tampak sangat kesal Seho pun membujuk Bok Su untuk kembali ke sekolah Mendengar hal itu, Kang Bok Su pun tampak semakin kesal Namun Seho terus memancing Bok Su dengan mengungkit masa lalunya Dan mengatakan kalau ini demi mengembalikan nama baiknya sendiri Bok Su yang semakin kesal pun segera meninggalkan Seho Sementara itu, Bok Su yang mendapat kabar tentang keberadaan guru yang telah menipu Son Su Jung pun Segera menemui guru tersebut Seketika, aksi kejar-kejaran pun terjadi antara mereka Setelah terpojok, guru tersebut malah berdiri di tepi gedung Hal itu mengingatkan Bok Su akan masa lalunya dulu antara dia dan Seho Rupanya dahulu Bok Su pernah difitnah telah mendorong Seho jatuh dari gedung meskipun sebenarnya tidak Hal itulah yang rupanya membuat Bok Su sangat kesal kepada Seho Dan ternyata Song Su Jun juga malah memberi kesaksian bahwa Bok Su telah mendorong Seho terjatuh Hal itulah yang membuat Bok Su juga kesal kepada Song Su Jun Dan ia dikeluarkan dari sekolah Pertanyaannya, kenapa Song Su Jun memberi kesaksian seperti itu ya bro? Nah, kita simak dulu aja ya Oke, lanjut Mengingat hal itu, Bok Su pun trauma dan hal itu dimanfaatkan oleh guru penipu untuk kabur Namun, itu tidak berlangsung lama karena pada akhirnya Dia pun tertangkap oleh Kang Bok Su Kang Bok Su pun segera memaksa guru tersebut menemui Song Su Jun Dia pun segera menemuinya dan meminta maaf kepada Song Su Jun Dia juga berjanji akan menebus semua perlakuannya yang pernah ia lakukan kepada Song Su Jun Namun, sepertinya Song Su Jun tahu siapa orang yang telah membuat penipu tersebut menyerahkan diri Seketika, Song Su Jun pun menemui Kang Bok Su yang berada di sekitar situ Dan bukannya berterima kasih, Song Su Jun malah memarahi Kang Bok Su karena telah ikut campur dalam hidupnya Song Su Jun yang tahu kalau Kang Bok Su akan ditarik kembali ke sekolah pun Memperingatkan Kang Bok Su untuk tidak kembali ke sekolah Setelah itu, Song Su Jun pergi ke ruang kepala dewan untuk mengadukan kasus penipuan yang dialaminya Namun, Song Su Jun terkejut setelah mengetahui kalau jabatan kepala dewan kini telah diduduki oleh Seho Setelah itu, Seho mengajak Song Su Jun untuk berbicara dan meminta Song Su Jun untuk membujuk Kang Bok Su untuk kembali ke sekolah Awalnya, Song Su Jun enggan menerima tawaran Seho Namun, Seho membujuk Song Su Jun dengan mengatakan kalau dia akan mengangkat Song Su Jun sebagai guru tetap apabila dia berhasil membujuk Bok Su Selain itu, Seho juga rupanya tahu kasus Song Su Jun yang terlibat skandal penyuapan Mendengar hal itu, Song Su Jun pun terkejut dan tidak bisa apa-apa lagi Seketika, Seho pun pergi setelah mengatakan hal tersebut dan rupanya Bok Su juga ada di tempat tersebut Sepulang dari tempat itu, Bok Su pun jadi bingung sendiri memikirkan nasibnya Apakah dia harus kembali atau tidak? Namun, dia juga ingin Song Su Jun menjadi guru tetap Dilema pun terjadi di dalam hatinya Di sekolah, Song Su Jun pun sedang bingung karena pilihan yang sulit Di satu sisi, ia tidak mau Kang Bok Su kembali ke sekolah Namun, di sisi lain, ia sangat butuh untuk menjadi seorang guru tetap Di tengah kebingungannya itu, Song Su Jun malah melihat Kang Bok Su yang berada di depan sekolah Dengan mengenakan seragam sekolah SMA Sol Song Seketika, ia pun sangat terkejut Wah, semakin seru nih ceritanya, bro Oke lanjut Dan, seketika film pun bersambung Yeay, itulah keseluruhan cerita di episode ketiga dan empat Wah, ceritanya semakin seru aja ya Oke, setelah ini kita akan lanjut ke episode berikutnya Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa lagi Dadah